Intro Selamat pagi, ketemu lagi di vlog keluarga Nandito Saya Nandito, pagi ini saya memperkenalkan diri sebagai urban farmer atau salah seorang petani kota Yang hobinya atau salah satu kegiatan hari-harinya adalah berkebun, menanam tanaman, sayuran dan sebagainya Nah ini adalah tanaman tanaman organik yang memanfaatkan dari hasil composting yang kemarin di video sebelumnya Itu masuk ke dalam politik-politik di bawah ini, dicampurkan dengan media tanam yang dijual di pasaran Pagi ini saya ingin berbagi tips, cara untuk menyetek daun min Jadi daun min ini menjadi salah satu tanaman yang cukup banyak manfaatnya Silahkan nanti di googling saja beberapa manfaat dari daun min Nah saya ingin sedikit bagaimana cara menyetek dari daun min itu sendiri Yang perlu disediakan sebetulnya hal yang sederhana saja yaitu sebuah wadah tanam bisa pot Mungkin gelas plastik dan sebagainya diisi dengan media tanam Kalau bisa diperhatikan media tanam yang saya miliki ini sedikit tercampur dengan kulit telur dan berbagai materi-materi sampah lainnya yang sudah terkompos Nah ini yang saya manfaatkan buat bertanam organik di rumah Misalkan Anda memiliki biang tanaman min seperti ini yang sudah besar dan segala yang sudah besar ya Sudah besar, nah ini Anda tinggal pilih saja batang yang katakanlah sudah cukup keras Jadi ada batang-batang yang masih agak muda biasanya warnanya sedikit terang gitu ya Yang keras-keras itu sudah lebih agak kemerahan Nah ini Anda bisa potek ya Atau putuskan mungkin sekitar Kalau saya itu ngitungnya sekitar 1, 2, 3 3 ruas dari atas Misalkan ini saya ambil coba batang yang ini Nah batang daun min yang ini Biasanya saya ambil 2 daun terbawahnya Ini bisa saya pakai buat minum teh pagi ini Nah ini nih Jadi sudah yang sudah terkodex seperti ini Lalu Anda tancapkan saja Hebatnya daun min ini dia termasuk yang sangat mudah diperbanyak karena Karakternya memang tanaman rambat ya Jadi semua tanaman min yang ada di sekitar rumah saya ini Semuanya berawal dari 2 batang seperti ini 2 batang tanaman min yang diberikan kepada saya oleh Mas Warid Kalau Mas Warid nonton Selamat pagi Mas Warid Oleh Mas Warid di acara Jakarta berkebun Mungkin setahun lalu ya Setahun lalu atau satu setengah tahun yang lalu Nah batang tanaman ini sudah tinggal Anda tancapkan saja Ke tanah yang Anda selalu jaga kelembapannya selama beberapa hari ke depan Teranggung seperti ini Kenapa saya nanamnya di pinggir? Karena saya mau nanamkan 2 batang lagi Jadi ini salah satu aktivitas saya di pagi hari yaitu memperbanyak tanaman-tanaman herbal di rumah Kebetulan memang tanaman-tanaman yang gampang diperbanyak dengan cara di stek Nanti di video selanjutnya saya akan sharing dari tanaman-tanaman saya yang lain Ini adalah tanaman min yang sudah di stek Lalu yang harus kita lakukan adalah menjaga Menjaga tanahnya tetap lembab Sehingga nanti biasanya selama 2 sampai 3 hari ke depan akan melayu dulu Daun-daunnya tidak apa-apa lanjutkan saja Kalau gagal maka dia akan mengering Lalu kalau gagal bagaimana ya coba lagi Setelah capkan lagi Tapi kalau berhasil maka dia akan membesar Dia akan menguat Bagaimana Bagaimana beberapa yang sudah pernah saya stek-stek sebelumnya Yang ada di pot ini pun juga sebetulnya hasil stekan juga Demikian tips memperbanyak daunin pagi hari ini Inspirasi video hari ini Berasal dari salah satu grup berkebun yang saya ikuti yaitu hidroponikusantara Terima kasih kepada Pak Hendra yang bertanya bagaimana tipsnya Nah ini saya jadikan tema untuk vlog saya hari ini Semoga bermanfaat Salam dari saya Andito Kota-anikota yang tinggal di Jakarta Sampai jumpa di vlog-vlog keluarga Andito selanjutnya Bye-bye